Pada video ini kita akan memberikan tutorial bagi teman-teman yang mungkin ingin presentasi atau mungkin menggunakan LCD proyektor Tentunya apa yang kita tampilkan di laptop itu nanti kita hubungkan ke LCD proyektor Kemudian akan tampilnya itu pada layar putih ini Nah terkait tangan itu tentunya sangat mudah Namun terkadang disini kita mengalami permasalahan yaitu ketika kita itu memutar media yang ada di laptop kemudian di hubungan ke proyektor Ternyata suaranya itu tidak keluar ya Dan pada video ini saya akan memberikan pengalaman bagaimana cara mengatasi hal tersebut Jadi disini teman-teman lihat ini adalah kita sudah hubungkan ke LCD proyektor ya Inilah kita tayangkan tampilan ini Kita sudah tayangkan ini Kemudian untuk menayangkan ini kan kalian klik disini Ya kan F10 kan kemudian dipilih yang duplikat ya kan Nah berikutnya setelah disini kita tayangkan menuju ke proyektor Kemudian dari proyektor itu akan tampil disini ya Nah permasalahannya ketika disini saya nyetel musik ya yang ada disini Mengapa disini tidak keluar suaranya di laptop ini Nah solusinya bagaimana? Nah solusinya itu adalah teman-teman disini coba kita lupas ya Kalau misalkan ini kita lepas ini nanti akan bunyinya ada Oke ini ada kan bunyinya ada kalau misalkan kita lepas Dilihat itu keluar Tapi ketika ini kita colokkan ke proyektor Proyektor ini nanti akan mati ya Oke Nah setelah disini nyambung ke proyektor disini otomatis mati Disini padahal disini menyala ya Berjalan tapi disini tidak ini Nah solusinya teman-teman silahkan kalian klik di search ya Search ini kalian cari kemudian kalian ketikkan yaitu Kata kunci kontrol panel ya Klik disini kemudian kalian ketikkan kontrol panel Ini Kemudian teman-teman klik yang di bagian hardware and sound Oke harapan sound kemudian kalian klik di sound Oke nah ini penyebabnya lah ini Jadi ternyata kita itu Mengapa ketika kita colokkan ke proyektor Laptop kita suaranya nggak mau keluar Karena memang tersetting ke proyektor ya suaranya Nah disini kita ubah yaitu ke speaker ini Kita pilih ini adalah speaker ini adalah headphone Kita pilih ya speaker ya kan Kemudian disini kita pilih ini bisa di CDVOL apa-apa Ini dituliskan di semua interface Nah sekarang sudah keluar ya Ini sudah keluar Menggunakan suara laptop ya Ini kalian jangan lupa klik OK Nah sekarang disini sudah bisa ya Musiknya sudah keluar suaranya Meskipun kita colokkan ke proyektor green Oke kirakan seperti itu semoga bermanfaat ya Salam sukses untuk semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh